Kabar mengejutkan datang dari Kalimantan Selatan Seorang pemuda berinisial MA meninggal diduga karena kelelahan akibat mendorong motornya sejauh 7 km Pemuda berusia 24 tahun ini melakukan hal itu bukan karena motornya mogok Melainkan dia disuruh oleh aparat polres banjar baru yang tengah menggelar razia balap liar di kompleks sekretariat daerah Kalimantan Selatan Pada Jumat 10 Maret 2023 Korban yang turut terjaring dalam razia tersebut diminta mendorong motornya dari lokasi razia hingga ke kantor polres banjar baru Korban yang sedang mendorong motornya itu sebelumnya sepat pingsan di jalan Petugas yang melihatnya segera membawa korban ke rumah sakit idaman banjar baru Namun saat sampai di rumah sakit nyawa MA tidak bisa diselamatkan Pihak kepolisian mengatakan saat ini mereka belum bisa memberi keterangan soal kematian MA karena masih menunggu hasil pemeriksaan dokter Pihak kepolisian juga menjelaskan jika perlakuan itu dilakukan karena jumlah motor yang dirazia sangat banyak Polisi meminta para pelaku untuk mendorong motor mereka masing-masing Polisi menyebut jika razia yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur Gimana guys menurut kalian? Apakah tindakan polisi sudah benar? Coba komen ya! Terima kasih telah menonton!